Kegiatan ini dilakukan di dua titik berbeda, yang Mingguan Hotel Dabo Singkap dan Markas Pusat Watihan Pertempuran Marinir 9 Dabo Singkap. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan, kecepatan, dan kesiapsiagaan masing-masing personil BPBD Lingga dalam mendeteksi dan menanggulangi bencana. Kepala BPBD Kabupaten Lingga, Oktanius Wiersal, mengapresiasi materi kedisiplinan yang disampaikan oleh tim pelatih dari Pusat Pur 9 Marinir Dabo Singkap. Dengan materi yang disampaikan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan personil BPBD Lingga saat menjalankan tugas. Untuk itu, Oktavianus Wiersal berharap agar kemitraan yang terjalin selama ini dapat terus berlangsung demi peningkatan kapasitas personilnya. Ini perdana dan seterusnya akan kita lanjutkan kerjasama ini. Karena kita evaluasi kegiatan ini memang luar biasa manfaatnya bagi pendidikan karakter kepada personil BPBD. Dan mungkin juga kami berharap kepada rekan-rekan OPD lain yang punya program untuk meningkatkan disiplin, meningkatkan kemampuan personil untuk bisa, terutama disiplin lah ya, karakter, ya memang tempatnya sudah ada kita di Pusat Pur dan fasilitasnya cukup. Di sisi lain, Komandan Pusat Latihan Pertempuran Marinir 9 Dabu Singkep, Mayor Adit Kurniawan Wijaksono mengungkapkan bahwa kemitraan dan kepercayaan yang diberikan oleh BPBD Lingga merupakan upaya untuk melatih dan meningkatkan mentalitas personil BPBD. Dari Pusat Pur Marini 9 Dabu Singkep, membantu kegiatan dari BPBD Kabupaten Lingga. Dalam ini kami diberi tanggung jawab untuk membentuk karakter dari calon-calon PRC Kabupaten Lingga sehingga mereka ke depan mampu memiliki sikap disiplin, tangguh, dan memiliki mental yang kuat dalam rangka melaksanakan kegiatan penanggungan bencana di daerah. Kami sangat berterima kasih kepada BPBD Kabupaten Lingga yang sudah memberikan kepercayaan kepada kami dan tentu ke depan bisa... Kegiatan workshop koordinasi dan kaji cepat ini telah berlangsung sejak tanggal 14 lalu dan berakhir pada tanggal 18 ini. Selain 15 personil BPBD Lingga, sebanyak 3 orang personil BPBD dari Kabupaten Anambas juga turut dilibatkan. Sedangkan pihak Pusat Pur Marini 9 Dabu Singkep menurunkan 7 orang pelatih yang dipimpin langsung oleh Dan Lat Pur Marini 9 Mayor Adit Korniawan Wicaksono. Nurhadeh Suleyman melaporkan dari Lingga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!